Kisah hantu Akamanto, hantu Jepang yang psikopat dengan perwujudan pria berjubah merah itu dikenal sangat jahat kepada manusia Sesuai namanya Akamanto yang berarti jubah merah Konon ia sering bergentayangan di sekitar toilet umum dan selalu membawa dua cari kertas atau tisu yakni tisu berwarna merah dan berwarna biru Biasanya Akamanto akan mendekati siapa saja yang ia kehendaki dan menawarkan pilihan dua tisu Yang ia pegang kepada manusia Nah disinilah letak kesadisannya yang membuat hantu ini terkenal Konon jika orang itu memilih tisu merah maka hantu Akamanto akan mencabik dan memotong tubuh manusia menjadi kecil-kecil lalu dimakan olehnya Namun jika orang itu memilih tisu berwarna biru maka Akamanto akan menghisap saripati dan darah orang itu sehingga mati kekurangan darah Dan ada cerita lain juga jika orang itu memilih tisu merah maka Akamanto akan membunuhnya dengan cakaran hingga mencipratkannya banyak darah Hingga manusia mati penuh dengan warna merah dari darahnya Namun jika memilih tisu berwarna biru ia akan mencekik hingga tubuhnya mati berwarna biru Kisah hantu Akamanto ini sering diceritakan masyarakat Jepang Mereka menyakini bahwa dahulu hantu tersebut merupakan pria yang hidup dengan ketampanan Namun karena ketampanannya ia selalu diteror oleh banyak penggemar Lalu ia memutuskan bunuh diri menggunakan topeng dan jubah di toilet Gimana nih ceritanya sahabat juris? Menambah pengetahuan kalian gak nih? Tentang salah satu hantu yang berasal dari Jepang Kasih kritik saran yang membangun ya di kolom komentar See you next video